Di awal tahun 2023 ini, bioskop Indonesia cukup dipenuhi dengan film berjenre horor. Nah, kalau kalian udah ngerasa bosen dengan film horor yang bernuansa menegangkan, sepertinya film horor komedi bakal menjadi film yang cukup recommended untuk kalian tonton. Hantu Baru merupakan film horor komedi yang bakal tayang di bioskop pada akhir bulan Maret ini, guys. Film ini diproduksi oleh Keen Entertainment dan digarap oleh sutradara Ading Liu Wu Tang. Film Hantu Baru merupakan film pertama yang diproduksi oleh Keen Entertainment Dan film ini dibintangi oleh Acha Septriasa, Rizky Aditya, Arief Diduh, dan masih ada beberapa case lainnya yang ikut membintangi film ini. Film ini bercerita tentang sosok hantu Baru yang bernama Sasa. Sasa baru aja meninggal. Ia meninggal karena menjadi korban kecelakaan mobil. Di mana Sasa ditabrak oleh orang yang tak bertanggung jawab, dan ia ditinggal begitu aja. Ceritanya berawal dari dua hantu yang bernama Bowo dan Borjong. Mereka terlihat sedang berada di sebuah rumah yang cukup besar. Sementara itu, seorang perempuan yang bernama Sasa baru aja dilamar oleh kekasihnya. Sasa merasa sangat bahagia, begitu pun dengan ketiga adiknya. Kebahagiaan itu tak hanya dirasakan oleh Sasa dan adiknya aja, tapi pembantunya yang bernama Mbak Nana dan dua hantu tadi pun ikut merasakan hal yang sama. Lalu di depan foto keluarganya, Sasa mengatakan pada mama dan papanya kalau hari ini ia sudah bertunangan. Dan Sasa meminta doa pada orang tuanya agar semua proses pernikahannya berjalan dengan lancar. Suatu malam, Sasa yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba mobilnya disalip oleh orang yang tak dikenal. Hal itu membuat mobil Sasa oleng, dan ia mengalami kecelakaan. Ternyata kecelakaan itu memang disengaja. Hanya aja disini Sasa menjadi korban salah sasaran guys. Kecelakaan tersebut membuat Sasa meninggal, dan arwah Sasa yang tak tenang pun kembali ke rumahnya. Tapi disini Sasa belum sadar kalau sebenarnya ia sudah meninggal. Perubahan-perubahan aneh pada diri Sasa mulai dirasakan oleh salah satu hantu tadi, yang mana ia merasa curiga kalau Sasa sebenarnya sudah meninggal. Di samping itu, Mbak Nana melihat ada sesuatu yang aneh pada diri Sasa. Selain Mbak Nana, adik Sasa juga mengalami kejadian-kejadian aneh. Adik Sasa yang sedang di dalam kamar dikagetkan oleh Sasa yang tiba-tiba aja ada di belakangnya. Setelah itu, Sasa melihat Bowo dan Borjong yang sedang duduk di halaman rumah Sasa. Dan semenjak itulah akhirnya mereka pun berteman. Disini Bowo dan Borjong berusaha untuk menyadarkan Sasa kalau sebenarnya Sasa ini sudah meninggal. Lalu Bowo dan Borjong bertanya pada Sasa apakah Sasa mau nyoba jadi hantu atau enggak guys. Nah, menurut Bowo dan Borjong jadi hantu itu cukup seru. Selain ingin menyadarkan Sasa, Bowo dan Borjong juga mengajari Sasa sebagai hantu baru. Mereka melakukan hal itu dibantu oleh Mbak Nana yang kebetulan ia memiliki indra ke-6. Lalu Borjong mengerjai seorang tukang baso yang lewat di sana. Di saat Borjong ingin membeli baksonya, si tukang bakso mengatakan kalau baksonya udah habis. Tapi karena Borjong gak percaya, si tukang bakso itu pun membuka panci baksonya untuk membuktikan kalau baksonya emang udah habis. Sialnya si tukang bakso itu malah ngeliat ada kepala Borjong di dalam panci baksonya. Dan tukang bakso itu pun lari ketakutan guys. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang dukun yang sedang melakukan sebuah ritual. Selain itu kita juga ngeliat adik-adik Sasa dan tiga orang lainnya sedang berada di halaman rumah Sasa. Sepertinya tiga orang ini adalah para pengusir hantu guys. Dukun dan tiga orang pengusir hantu tadi sepertinya ingin mengusir hantu Bowo dan hantu Borjong. Tapi di sini Bowo dan Borjong gak tinggal diam. Mereka berencana menggagalkan usaha yang dilakukan oleh dukun dan pengusir hantu tadi. Di samping itu Bowo dan Borjong pun sering melakukan hal-hal lucu. Yang mana mereka berdua ini sering keluar di tempat-tempat yang kurang tepat. Suatu hari Sasa terlihat melakukan komunikasi dengan Mbak Nana. Sasa memberitahu Mbak Nana kalau ia masih takut dengan hantu meskipun ia sendiri sudah meninggal. Sasa juga mencoba melakukan komunikasi dengan adik dan tunangannya. Sasa mengatakan kalau ia sama sekali gak bermaksud untuk meninggalkan adik-adiknya. Sasa sangat sayang dengan mereka semua. Dan ia juga ingin selalu ada untuk adik-adiknya. Meskipun mereka berada di alam yang berbeda tapi sepertinya Sasa berusaha untuk melindungi mereka semua dengan cara apapun. Hal itu adalah usaha terakhir yang bisa Sasa lakukan. Agar urusannya di dunia ini selesai dan ia bisa kembali ke alamnya dengan tenang. Saat itu adik-adik Sasa, tunangan Sasa dan Mbak Nana pun terlihat sangat sedih. Hal itu karena mereka harus berpisah dengan Sasa untuk selama-lamanya. Nah, menurutku film horror komedi ini bisa menjadi opsi tontonan yang cukup menghibur. Karena belakangan ini kita selalu disuguhkan dengan film-film horror dengan jalan cerita yang menyeramkan. Meskipun film ini ceritanya menceritakan tentang hantu, tapi film ini tuh gak bakal serem-serem amat. Karena ada beberapa adegan lucu yang bisa membuat kita tertawa guys. So, kalau kalian penasaran dengan keseruan film ini, kalian bisa tonton film hantu baru yang tayang di bioskop pada tanggal 23 Maret 2023 ini guys. Nah, itulah tadi pembahasan dari film hantu baru. Sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya ya guys. Bye-bye!